Intro Meski kegiatan TMMD secara resmi telah usai dan ditutup, namun masih ada beberapa kegiatan yang juga merupakan rangkaian dari TMMD ke-101, yakni kegiatan bakti sosial bagi sembako yang dilakukan langsung oleh dan lanut IWC Marsikal Pertama TNI Samsul Rizal. Intro Usai membagikan ratusan sumbako kepada warga binaan TNI, dan lanut Samsul Rizal juga menyapa warga yang mengikuti bakti sosial pengobatan gratis, kemudian dilanjutkan dengan meninjau pameran sembako murah dan UMKM. Intro Ya, 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 pelaksanaan TMMD selama 30 hari ini, ya, dari kesatuan-satuan atau satuan tugas yang terlibat, ya, berada di desa yang menjadi objek pembangunan, mereka menyatu, ya, mereka menyatu tinggal di rumah masyarakat, ya, saya kira terus, sehingga merasakan apa yang diperlukan oleh masyarakat, ya, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini sangat baik sekali, sehingga dalam rangka pembangunan nasional, ya, sinergitas TNI dan rakyat terus kita bangun. Setelah melihat rangkaian kegiatan TMMD bertajuk bakti sosial tadi, selanjutnya dan lanut Iswah Yudi Marsikal pertama TNI, Samsul Rizal, melihat langsung hasil sasaran fisik yang telah dikerjakan pada kegiatan TMMD ke-101. Dari ratusan pembangunan yang berhasil diselesaikan melalui TMMD, yaitu pengerasan jalan sejauh 883 meter, lebar 4 meter, dan tebal 20 sentimeter. Sedangkan sasaran lainnya berupa bedah rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit, pembuatan jamban keluarga sebanyak 10 unit, pembangunan musola dengan luas bangunan 64 meter persegi, pembangunan MCK umum dengan luas bangunan 16,25 meter persegi, dan terdiri dari 4 bilik. Selain fisik berupa tadi pembangunan fasilitas transportasi, pengocoran jalan, pembangunan MCK, tempat ibadah musola, juga jamban, tetapi juga ada pembangunan non fisik, yaitu diantaranya adalah pasar murah, kemudian pelayanan kesehatan, penyuluhan tentang bahaya narkoba, tentang undang-undang konsumen, pelindungan konsumen, pelayanan KTP, SIM, juga rekrutmen TNI. Karena banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat atas pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan melalui kegiatan TMMD, maka TMMD ke-102 akan dikelar di berbagai daerah pada bulan Juli mendatang. Kedepan kita akan teruskan, karena ini bentuk salah satu kemanunggalan TNI dan rakyat, dalam salah satu bentuknya adalah melalui pembangunan di daerah-daerah dan di desa-desa. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya penutupan TMMD ke-101 di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulung Agung. TMMD yang merupakan program lintas sektoral dengan sasaran daerah terpencil atau daerah tertinggal ini diharapkan bisa mempercepat laju perekonomian dan semakin mensejahterakan masyarakat. Akhirnya saya, Yumita Agustina, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV.